Jepang memang adalah negara yang penuh dengan gejutan, bagaimana tidak berkat ketekunan dan inovasinya membuat Jepang tergolong sebagai negara maju pada saat ini. Negara yang dulunya pernah tertutup ini semakin diperhitungkan sebagai rival yang patut diwaspadai oleh negara-negara barat, yang pada abad ke-20 seakan menguasai dunia. Namun semua berubah ketika dunia akhirnya mengakui kehebatan Jepang dalam kemenangannya di Russo-Japanese War. Salah satu buktinya adalah Jepang berhasil memperoleh kedudukan dan kuota yang jauh lebih tinggi dalam Washington Naval Treaty, bahkan dibandingkan Perancis dan Italia, yang notabene adalah negara-negara besar Eropa. Pencapaian ini masih terus berlanjut, misalnya berbagai kemajuan di bidang teknologi militer seperti battleship, aircraft carrier yang mampu menyaingi negara-negara adidaya seperti Inggris dan Amerika Serikat. Salah satu pencapaian Jepang pada saat itu adalah keberhasilannya membangun kapal perang terbesar di dunia yang menjadi kebanggaan kekaisaran Jepang, yaitu kapal Yamato. Kapal kelas Yamato sendiri rencananya terdiri dari 4 kapal, Eijian Yamato, Eijian Musashi, Eijian Shinano, dan battleship No. 4. Jika semuanya dibangun, Jepang yang digadang-gadang akan memiliki battleship terkuat di dunia. Tapi, apakah keputusan ini memang sepadan mengingat sumber daya alamnya yang sangat terbatas? Tidak mengharankan jika sumber daya alam yang ada sampai diperbutkan angkatan darat dan angkatan laut. Keputusan militer Jepang yang berakhir dengan perang Jepang-Tiongkok sampai balas batas tertentu masih dipengaruhi oleh alasan ini, yaitu keinginan untuk mendapatkan SDI yang melimpah dan usahanya bebas dari ketergantungan impor dari barat. Uniknya, pembangunan kapal-kapal kelas Yamato tidak terlepas dari kesadaran para perwira tinggi Jepang bahwa dalam usahanya memperbutkan sumber daya alam. Cepat atau lambat, Jepang harus berperang dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya. Hal ini diperburuk sikap persaingan dari negara-negara barat, misalnya tokoh-tokoh penting di Kongres Amerika Serikat yang terus bersuara dan menyatakan, Amerika Serikat harus menjaga keunggulan angkatan lautnya dengan membangun setidaknya 3 kali lebih banyak dibandingkan armada IGN. Tidak heran jika perang lawan Amerika Serikat menjadi ancaman utama, karena Jepang menyadari kapasitas industri atau sumber daya alam yang dimilikinya tidak akan mampu bersaing dengan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, dalam tahap perencanaannya saja, baik IGN Yamato maupun rekan-rekannya didesain untuk mampu bertempur melawan beberapa kepala perang musuh sekaligus. Terlebih, akibat keberhasilannya melawan keasaran Rusia sebelumnya, IGN memegang teguh prinsip kantai kesen yang percaya bahwa militer Jepang masih bisa menang dalam perang ini jika ia berhasil mengalahkan musuhnya dalam suatu pertempuran besar yang menentukan. Prinsip ini semakin terlihat dalam spesifikasi kapalnya, di mana IGN Yamato yang dibangun tahun 1937 memiliki panjang 263 meter, berat 71.659 ton, dan bisa berlayar hingga kecepatan 27 knots. Untuk spesifikasi persenjataan, Yamato dilengkapi dengan 9 meriam utama 460 mm, 6 meriam 155 mm, 24 meriam 127 mm, dan tidak kurang 150 meriam anti pesawat. Sebagai perlindung, Yamato memiliki lapisan baja setebal 41 cm. Terakhir, untuk masalah keamanan dan pengintaian, IGN Yamato mampu membawa 7 pesawat kapung. Sayang, karena berjalannya perang tidak sesuai harapan, yang terrealisasi hanya IGN Yamato dan IGN Musashi. IGN Shinano diubah menjadi kapal induk, sedangkan Battleship No. 4 tidak jadi dibangun. Setelah uji coba, IGN Yamato tidak pernah diterjunkan ke dalam perang. Ia hanya melakukan kegiatan latihan, serta berdiam diri bersama Battleship lainnya, seperti IGN Nagato dan IGN Mutsu. Meski begitu, banyak orang penting yang pernah berlayar dengan kapal tersebut. Misalnya, Adnira Isoroku Yamamoto dan Nobugito, di mana Yamamoto pernah mengatur rencana pertempuran midway di atas kapal tersebut. Salah satu orang penting Eropa yang pernah menaiki Yamato adalah Paul Wennecker. Ia adalah utusan Jerman yang saat itu sedang melakukan inspeksi saat Yamato bersandar di Dermagakure tahun 1943. Hingga tanggal 8 Mei 1943, ia belum mendapat kesempatan untuk mencoba senjatanya kepada kapal-kapal musuh. Paling mentok, tugasnya hanya memperbar di pantai pada pertempuran Gordo Canal. Karenanya, di kalangan IGN dan kawak-kawaknya, ia memperoleh julukan sebagai Hotel Yamato. Di awal hingga pertengahan tahun 1944, ia masih belum terjun ke medan perang. Paling banter, hanya berperan sebagai penjaga kapal transport yang mengantar perbekalan dan prajurit ke berbagai titik. Baru di tanggal 19 hingga 23 Juni 1944, selama pertempuran di Laut Filipina, ia mulai beraksi dalam medan perang. Sayangnya, lurus Hansiki dan yang ditembakkan ke arah pesawat musuh, malah meleset ke arah Mitsubishi A6M yang menyebabkan sebagian besar kapal Jepang rusak, cetuh ke laut, dan lainnya hancur. Di tanggal 22 hingga 25 Oktober 1944, Jepang melancarkan serangkaian operasi yang dikenal sebagai Battle of Leyte Gulf. Dalam kesempatan ini, pihak Amerika Serikat memfokuskan serangan kepada adik dari Yamato, yaitu Aijian Musashi, yang diserbu oleh pesawat Amerika Serikat hingga akhirnya harus tenggelam. Yamato sendiri menerima dua bom dari USS Essex dan beberapa bom lainnya yang meleset. Di akhir pertempuran, tanggal 25 Oktober, kemandan operasi, nekat memajukan armada Jepang yang masih tersisa. Meski di hari-hari sebelumnya, Aijian telah resmi kehilangan lima heavy cruiser dan satu battleship. Ternyata tindakan nekat dari laksamana Takeo Kurita yang memimpin di atas Aijian Yamato, membawa kemenangan kecil bagi pihak Jepang. Saat itu, Yamato sendiri sukses menenggelamkan USS Gambier Bay sebuah kapal escort carrier. Di hari tersebut, Amerika Serikat kehilangan sebuah escort carrier dan tiga destroyer. Walau begitu, catatan perang Amerika Serikat mengklaim USS Gambier Bay ditenggelamkan oleh Aijian Chikuma, sebuah heavy cruiser dari Aijian. Namun catatan Jepang mengklaim bahwa Gambier Bay menggelam akibat berkuluh dari Aijian Kongu dan Aijian Yamato. Klaim ini didasarkan pada posisi kapal Jepang yang saat itu berada paling dekat dengan kapal induk Amerika Serikat adalah Aijian Kongu dan Aijian Yamato. Meski telah mundur dari medan pertempuran, armada pimpinan laksamana Takeo Kurita masih harus menghadapi ketegangan sekali lagi. Malam hari 21 November 1944, Yamato bersama sisa-sisa dari rakannya yang terlibat di Leyte Gulf mendadak diserang kapal selam USS C-Lion. Aijian Yamato memang selamat, namun sebagai gigantinya, Aijian Kongu dan Aijian Urakaze berhasil ditenggelamkan. 19 Maret 1945, saat sedang bersandar di Kure, Aijian Yamato dan kapal Jepang lainnya diserbu oleh kurang lebih 240 pesawat dari kapal induk Amerika Serikat. Ia sendiri mengalami kerusakan ringan akibat bom dari pesawat yang dibawa oleh USS Interpete. Pihak Jepang mengklaim berhasil menembak jatuh kurang lebih 52 pesawat, di mana pihaknya sendiri hanya kehilangan 14 fighter dan 1 Nakajima. Walau begitu, kondisi dari Perang Pasifik Jepang memang sudah tidak terbantahkan. Kekalahan dan kehilangan semakin menimpa Aijian pada berbagai front. Hingga puncaknya, intelijen Jepang berhasil mendapatkan bocoran bahwa Amerika Serikat segera mendarat di Okinawa. Para petinggi mendarat Jepang mulai menjelaskan strategi-strategi yang mungkin mereka gunakan di depan Kaisar. Mendengar berbagai penjelasan tersebut, Sang Kaisar sampai bertanya, mengapa tidak ada Aijian yang dilibatkan? Apakah memang sudah tidak ada lagi kapal lainnya yang bisa dipakai? Akibat perkataan Kaisar, pihak Aijian akhirnya memutuskan untuk melancarkan operasi yang dianggap bunuh diri. Untuk mencegah jatuhnya Pulau Okinawa ke tangan Amerika Serikat, operasi ini dikenal dengan Ten Ichigo, yang berarti Surga Nomor Satu. Awalnya Vice Admiral Seichi Itou menolak menjalankan operasi ini, yang merasa operasi ini sangatlah sia-sia. Namun karena berbagai tekanan, ia akhirnya setuju untuk memimpin operasi. Operasi ini terdiri dari satu battleship, satu light cruiser, dan delapan destroyer lain, yang tujuannya menggagalkan invasi Amerika Serikat menuju Okinawa. 6 April malam harinya, kapal pengawal Aijian Yamato mendeteksi kapal selam Amerika Serikat yang tak berani menyerangnya, yaitu USS Stratfin dan USS Heckelback. Esokannya pukul 12.30, serangan besar-besaran gelombang pertama Amerika Serikat dimulai dengan 280 pesawat dari kapal-kapal induknya. Ke-280 pesawat tersebut memiliki komposisi antara lain 132 pesawat fighter, 50 pesawat pembom, dan 98 pesawat pembom torpedo. Kekalahan Jepang tak perlu menunggu waktu lama, Aijian Asashimo yang sedikit terpisah dari formasinya, langsung ditenggelamkan oleh Amerika Serikat. Kapal pengawal lainnya juga tidak bertahan lama, Hamakaze, Kasumi, Isokaze, Yagahi, dan Yahagi satu persatu mulai tenggelam setelah diserang Amerika. Pukul 14.23, Nyamato dihajar sekurang-kurangnya 6 bom dan 11 torpedo pada gelombang pertama serangan tersebut. Ia pun tenggelam bersama 3055 kru dari 3.322 kru, termasuk sang pemimpin operasi Vice Admiral Seichi Ito. Dalam satu hari tersebut, Jepang kehilangan 4 destroyer dan 1 light cruiser, sedangkan Amerika Serikat hanya kehilangan 12 pesawat. 4 kapal destroyer lain berhasil selamat, salah satunya adalah Aijen Yukikaze. Karena selamat, Aijen Yukikaze dikenal sebagai kapal yang tak bisa ditenggelamkan dan kapal yang sangat beruntung. Untuk mengenang jasa pelautnya, Aijen Yamato dibuatkan miniatur 1 banding 10 yang sampai hari ini masih bisa dilihat di Kure Museum, Perfektur Hiroshima. Hingga kini, Yamato terbaring di posisi 290 km barat daya pulau Kyushu di kedalaman 340 meter. Video penyelidikan berdurasi 9 menit dari bangkal Kapayamato yang cukup detail bisa disaksikan secara langsung di Kure Museum. Akhirnya, baik angkatan darat maupun angkatan laut Jepang tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kekalahan Jepang atau menahan laju Amerika Serikat dan sepertinya. Bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus menjadikan alasan penyerahan resmi kekasaran Jepang di atas USS Missouri tanggal 2 September 1945. Tidak mengherankan jika Aijian Yamato alat menjadi kiasan untuk menggambarkan bagaimana proyek yang menghabiskan sumber daya alam sangat besar ternyata justru salah sasaran. Menurutmu, apakah ada kemungkinan bagi Jepang untuk menang dari Amerika Serikat? Atau sebaliknya, apakah keputusan Jepang melawan Amerika Serikat jelas adalah keputusan yang bersifat bom waktu yang pasti berakhir dengan kekalahan Jepang? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama InSpec History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!